Halo teman-teman SuperUser, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install Redis di Ubuntu 20.04. Redis ini adalah open source software penyimpanan struktur data yang penyimpanannya menggunakan memory. Redis ini bisa digunakan sebagai database, cache, dan message broker. Ini adalah website resmi dari Redis di redis.io. Kita langsung saja ke instalasi untuk Redis-nya. Sini sudah tersedia VPS Ubuntu 20.04. Kita bisa langsung install, kalau sudah update, ini VPS-nya sudah di-update, kita install, pt install, redis server. Oke, setelah terinstall, kita konfigurasi dulu Redis-nya dengan membuka file config-nya, redis.conf. Kita cari supervise. Ini kita ubah menjadi sistem D. Oke, lalu kita cari require pass foobar. Ini untuk memberikan password untuk akses redis-nya. Nah, ini dia. Kita hapus tanda komentarnya atau hashtag-nya. Kita ganti dengan password. Nah, misalnya itu password-nya. Setelah itu kita keluar. Kita save. Setelah konfigurasi, jangan lupa restart servicenya. Oke, untuk memastikan kita cek statusnya apakah berjalan dengan baik. Oke, tidak ada masalah. Active running. Nah, itu redis-nya sudah terinstall. Service sudah jalan. Sekarang kita lakukan pengujian sederhana menggunakan redis-cli-nya. Redis-cli. Enter. Oke. Dimasuk di redis-cli-nya. Ini nomor port default yang digunakan. Karena tadi sudah melakukan konfigurasi password. Jadi, kita harus autentikasi dulu. Ini out password. Password-nya tadi. Oke. Tidak ada masalah. Lalu kita tes ping. Oke. Sekarang kita mau menyimpan sebuah data. Kita beri nama key-nya adalah test. Misalnya, value-nya. Hello, world. Lalu kita enter. Oke. Tidak ada masalah. Tersimpan. Bagaimana cara untuk menampilkan kembali data yang sudah kita buat. Key yang kita buat. Get. Nama key-nya. Nama key-nya adalah test. Enter. Nah, menampilkan juga hello, world. Kita bisa menampilkan semua key yang tersimpan di redis. Dan menggunakan case bintang. Ini semua key yang tersimpan misalnya. Nah, di sini hanya ada satu key saja. Jadi, seperti itu cara instalasi redis. Cukup mudah di Ubuntu 20.04. Cukup install nama paket redis server. Lakukan konfigurasi. Supervice-nya ke sistem D. Dan aktifkan untuk password-nya. Require pass. Sekian video tutorial kali ini. Selamat mencoba. Selamat mencoba.